Intro Selamat datang di channel saya MR Channel Kali ini saya akan menyajikan seputar kabar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Sebelum lanjut ke videonya, bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Sindir Lesti Kejora yang beri kado Rp 500 juta untuk Rizky Bilar Anissa Bahar mending bagi-bagi buat sembako Kemeriahan ulang tahun calon suami Lesti Kejora yakni Rizky Bilar menarik perhatian publik Bagaimana tidak, di tengah pandemi COVID-19 Rizky Bilar mendapat sejumlah hadiah mewah dari orang terkasih Termasuk Lesti Kejora Penyanyi dangdut kenamaan Indonesia Anissa Bahar menyoroti hadiah mewah dari Lesti Kejora Di tengah kesultanan ekonomi Sebelumnya, Anissa Bahar menuliskan sebuah doa Agar mendapat banyak rezeki sehingga bisa membantu sesama Andai aku dikasih rezeki, akan aku sebar Kuberikan untuk kalian yang membutuhkan Pulis Anissa Bahar Lebih lanjut, Anissa Bahar memberikan informasi terkini Menyoal rumahnya yang akan dijual untuk membantu orang yang terdampak COVID-19 Sedih, lantaran rumahnya belum terjual Anissa Bahar menyebut bahwa dirinya sudah tidak bisa membantu Pasalnya, kondisi tabungan Anissa Bahar kini sudah limit Tidak hanya itu, Anissa Bahar ia kedapatan menyindir Lesti Kejora Seperti diketahui, baru-baru ini Lesti Kejora mempersembahkan hadiah untuk sang calon suami Yaitu Diski Bilar Hadiah yang ditafsir Rp 500 juta itu Diberikan saat Diski Bilar ulang tahun Seolah miris dengan fenomena tersebut Anissa Bahar lantas menyindir Lesti Kejora Keren dede Lesti Kalo aku mah, Rp 500 juta aku beliin mending buat sembako Kuat bagi-bagi, langsung terus ya dede Lesti Kejora Tulis Anissa Bahar Banyak orang kaya, tapi tidak banyak orang yang peduli Tulis Anissa Bahar mengakhiri Sementara itu, menyoal sindiran dari Anissa Bahar Untuk Lesti Kejora, nampak karena sang penyanyi Menuliskan kalimat bagi-bagi sembako di atas foto mereka Foto yang dimuat oleh akun gosip Dengan narasi Lesti Kejora Memberikan kado Rp 538 juta untuk Rizky Bilar Lesti Kejora beri hadiah ulang tahun motor untuk kekasihnya Rizky Bilar Yang ditafsir Rp 536 juta Narasi yang tertulis dalam unggahan Seperti yang kita ketahui Rizky Bilar memang baru saja merayakan ulang tahun Sangat berkesan, kata Rizky Bilar Karena tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Salah satunya, lantaran kehadiran Lesti Kejora Sang calon istri Dan ini berita selanjutnya Lesti Kejora sempat larang unggah kado motor Rp 538 juta darinya Rizky Bilar Tapi gue gak bisa nutupin Ulang tahun calon suami Lesti Kejora Rizky Bilar tidak bisa dirayakan dengan meriah Pasalnya, Rizky Bilar berulang tahun saat pemerintahan menerapkan PPKM Oleh karena itu, Lesti Kejora harus putar otak Mencari cara agar tetap bisa memberikan kejutan untuk Rizky Bilar Setelah mengundang semua teman Lesti Kejora akhirnya berhasil memberi kejutan Di tengah kejutan yang diberikan kepada Rizky Bilar Lesti Kejora terus menangis terharu Saat ditanya Rizky Bilar Lesti Kejora mengungkapkan bahwa dirinya terharu melihat orang-orang yang sayang pada calon suaminya Setelah mengundang semua teman Mendengar hal itu Rizky Bilar lantas memeluk Lesti Kejora Larangan dari Lesti Kejora mengupload foto tersebut ke Instagram Diungkap Rizky Bilar Namun, Rizky Bilar yang merasa sangat bahagia Tidak bisa menutupi unggahan kado motor dari calon istri Setelah curhat soal kado dari Lesti Rizky Bilar lantas memuji sang calon istri Tidak cukup sampai itu Rizky Bilar juga bertanya pada netizen Pasalnya, dia bingung jika nanti Lesti Kejora berulang tahun Kado semacam apa yang akan diberikan oleh Rizky Bilar Netizen berkomentar bahwa Lesti Kejora tidak butuh hadiah Yakni hanya kebahagiaan Kakak, dedem agak muluk-muluk Yang pasti kebahagiaan dunia akhirat Dengan selalu mencintainya sampai akhir hayat Tulis netizen untuk Rizky Bilar Terima kasih telah menonton!